Realita terkadang tidak sesuai rencana Jodoh sudah ada yang mengatur ya Nah ini contohnya Syarifah dan Asif Ali Dimana mereka dulu pacaran dan memutuskan untuk kejenjang yang serius Namun ternyata Allah berkendak lain ya Hari ini Syarifah menikah dengan pria idamannya, pria pilihannya Yang tentunya mudah-mudahan semoga sekinah mawadah waroma ya teman-teman Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dan ini jalan terbaik Nah mungkin dari kita juga banyak ya Yang dulunya pacaran sama siapa lalu nikahnya sama siapa Itulah dia jodoh ya teman-teman Jadi mudah-mudahan buat semuanya dikasih keberkahan dan kebaikan Hari ini Syarifah mau akan nikah ya teman-teman Kita doain aja Mudah-mudahan lancar Dan tidak ada halangan apapun ya teman-teman ya Seperti yang kita tahu bahwa alasan Syarifah untuk tidak menanjutkan hubungan dengan Ali Karena Ali bukan seorang habib ya teman-teman Jadi orang tuanya Syarifah itu harus Anaknya harus menikah dengan habib katanya guys Ya teman-teman ya mudah-mudahan Syarifah bahagia dan Ali juga bahagia dengan jalan masing-masing Dan seperti yang kita tahu bahwa Ali juga sekarang lagi dekat bersama Karisma Dan tentunya Asibali pun sudah bersilaturahmi kepada orang tuanya Karisma Yang mana orang tuanya Karisma juga sangat welcome banget Dan sepertinya sudah memberikan lampu hijau Mudah-mudahan keduanya mendapatkan pasangan terbaik masing-masing ya versi masing-masing Dan bahagia semuanya Intinya Allah sudah menuliskan dan menggariskan takdir ini ya teman-teman Terima kasih juga untuk Syarifah Karena mereka bisa saling mengenal ya Karena Syarifah lah Asibali dan Karisma bisa saling mengenal Karena kalau sebelumnya Asibali tidak berhubungan dengan Syarifah Tidak akan mungkin dia kenal sama Karisma Terima kasih telah menonton